Halo, balik lagi sama Dek Wujo disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Ini masih karantina corona, jadi kita kegiatannya cuma di rumah aja, masak-masak, makan, tidur, nonton TV. Nah, hari ini kita mau masak western food, karena sebelumnya kita udah masak-masakan Indonesia ya. Kali ini kita mau masak namanya bread butter pudding. Jadi ini dessert. Sebelumnya di Indonesia sebenarnya ada yang mirip-mirip kayak bread butter pudding ini, yang kayak roti tawar pudding gitu. Jadi teman-teman bisa coba resetnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat gimana cara masak dan bahan-bahannya. Nah, untuk resepnya bread butter pudding ini, kita butuh butter, terus ini susu kental manis, susu, rotinya kita pakai roti tawar, tapi bisa pakai roti apa aja, roti kasur bisa juga. Terus ini kita pakai whisky, tapi ini optional aja, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Terus ada dua butir telur, ada gula, nutmeg, sama cinnamon. Terus untuk isiannya, kita mau kasih kismis atau raisin, sama cranberry nih, yang kering gitu, sama dried apricots. Nah, isinya mau diisi apa aja, terserah kalau mau punya pisang atau buah-buahan yang lain bisa juga. Oke, itu bahan-bahannya, sekarang kita langsung masak ya. Nah, ini sekarang kita mau kasih butter atau mentega di salah satu sisi rotinya. Nah, tadi sebelumnya aku udah nyoba pakai ini, tapi nggak enak, lebih enak pakai pisau. Jadi, kasih butter sedikit di sini, terus kita ratain. satu sisi aja yang dikasih butter ya. Nah, sekarang kita lanjut masukin roti yang tadi udah diolesin butter ke panci ini, apa sih? Pan. Nah, tadi dried apricot sama resinnya udah dipotong-potong. Nah, kita bikin layarnya dulu. Ini kira-kira buat ukuran pan yang segini butuh, satu layarnya butuh delapan. Lapan potong kecil-kecil, jadi ini pakai berapa ya? Satu layarnya butuh empat. Terus kita taburin air pertama. Pakai buah-buahan keringnya. Buah-buahannya bisa pakai apa aja yang kebetulan kita punya ini di rumah. ya tersih buah-buahan keringnya. Nah, kira-kira kayak begini bentuknya. Nah, sekarang kita mau panasin susu. Susunya susu yang kayak greenfield diamond gitu ya. 350 ml sama 50 ml susu kental manis. Ini tadi udah aku campur ke sini. Terus masukin ke pan. Terus kita nyalakan apinya pakai api yang kecil ya. Nah, ini susunya dipanasin kurang lebih 5-10 menit. Pakai apinya jangan gede-gede nanti soalnya kalau gede-gede dia jadi karamel. Nah, sambil nunggu susunya mendidih kita mau kocok telur dulu. Ini dua telur ya. Setelah. Setelah. Tambahin gulanya setengah sendok. Kira-kira sama sendok makan. Terus kita kocok. Kita kocok terus. Sampai dia lebih. Ini. Karena warnanya jadi kayak tuning muda gitu. Lebih mudaan. Kalau punya mixer, lebih enak kok ini mixer. Ini jadi inget. Bikin dalgung. Nah, tadi susunya udah anget. Jadi susunya anget aja ya. Nggak usah sampai mendidih. Nah, selanjutnya susunya kita masukin ke sini. Dikit-dikit jangan sampai kebanyakan. Maksudnya terlalu cepet gitu. Banyak. Karena nanti telurnya malah jadi mateng. Jadi kayak scramble egg. Jadi kita masukin dikit-dikit aja. Nah, hasil di mixnya kayak gini ya. Kira-kira ya. Nah, kalau semisal. Apa sih kayak. Ada kebentuk gumpalan-gumpalan gitu. Jadi agak scramble dikit. Kalian bisa pakai saringan. Jadi disaring dulu. Ini nih. Apa? Campurannya. Tapi kalau udah bener-bener. Kayak jadi scramble egg ya. Ya udah bikin lagi ulang ya. Nah, selanjutnya. Kita mau masukin. Cinnamon. Kita pakai setengah sendok teh. Ini aku pakai measuring spoon. Setengah sendok teh. Kita masukin. Terus masukin nutmeg. Ini udah ketemu tadi. Nutmeg adalah pala. Setengah. Eh, seperempat. Seperempat. Seperempat sendok teh. Terus dicampur. Kita masukin. Terus kita mau masukin. Ini kita pakai whiskey. Kira-kira segini. Nah, kalau ini opsional aja. Kalau teman-teman gak punya whiskey. Atau gak bisa minum whiskey. Bisa pakai Vanilla extra. Cuma kan kita gak punya vanilla. salah jadi kita pakai whisky aja masukin whisky nya kira-kira aja terus kita campur lagi nah ini tadi udah dikocok terasain dulu ya kurang apa kurang manis sedikit kita tambahin gula setengah sendok makan lagi nah sekarang kita mau tuang campurannya tadi kita nyebutnya Custard ke roti yang udah dimasukin di pan nah ini kita tuang rata ke rotinya ya nah ini bread butter puddingnya setelah didiemin tadi kira-kira 30 menit tadi kita tutup atasnya pakai nampan supaya atasnya enggak kering gitu nah habis ini kita masukin ke oven ovennya kita pakai settingan 4 kurang lebih 30-40 menit nah settingan 4 itu kurang lebih 180 derajat nah sebelum kita kita masukin ke oven kita mau taburin gula di atasnya jadi nanti kalau dipanggang di oven dia kita pakai kering-kering kering-kering kita pakai kering-kering kita masukin ke ovennya 30-40 menit suhu 180 atau settingan 4 nah ini setelah 30 40 menit keluar dari oven hasilnya kayak begini kita tadi taburin gula lagi di atasnya terus sekarang kita mau taruh di atasnya Jadi ini luarnya garing tapi dalamnya empuk-empuk gitu Pakai es krim sedikit Sweet Minum cake That make cinnamon flavor One more Mmm Mmm Good isn't it? It's tasty Mmm Nah, sekian dulu video hari ini Semoga kalian bisa coba Terus jangan lupa Like, comment, and subscribe our channel Bye 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 Terima kasih.